Selamat berjumpa kepada Ibu Fidang yang akan menyampaikan materi kita pada siang hari ini tentang transformasi geometri. Sebelumnya, karena perkenalkan dulu, Ibu Nanti kita berasal dari Maluku dengan nama Antifitri Nurfidayanti, di saat pendidikan, kelas 9, dan hari ini dia akan bersama-sama kalian belajar tentang matematika. UNBK ditiadakan, tetapi ujian sekolah jalan terus. Bukan begitu, Ibu Fida? Iya, betul Ibu. Anak-anak, Ibu Fida ini beliau adalah guru dari SMP Negeri 1 Tiduri Keteluan Maluku Utara. Jadi, yang saya siapkan kesempatan ini untuk belajar bareng bersama Ibu Fida. Ibu Fida, saya siapkan hari ini 90 menit ya, Ibu Fida. Iya. Ibu Fida, nanti 60 menit silakan untuk pemaparan materi, 25 menit nanti tanya-jawab, dan 5 menit nanti closing power. Begitu, Ibu Fida? Iya, terima kasih. Sama-sama, monggo kepada Ibu Fida. Oh iya, untuk partisipan, nanti Ibu akan memberikan link form evaluasi untuk kegiatan kita siang hari ini. Nanti kalian bisa lihat dan isi di chat, nanti Ibu akan share di sana. Terima kasih, monggo kepada Ibu Fida. Waktu sudah sempat, saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Erna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap sehat, masih beraktifitas seperti biasa, walaupun di rumah. Tetap semangat ya, buat kegiatan di rumah semakin semangat. Terima kasih, Ibu. Adik-adik, walaupun kegiatan di rumah, tetapi mudah-mudahan kegiatannya, kegiatan belajar bersama di rumah belajar ini adik-adik masih tetap bisa mengikuti dengan penuh semangat. Nah, Bu Erna, Pak Firna, Pak Mirwan ya. Masih di situ, Pak Mirwan. Saya memilih transformasi geometri, kenapa? Transformasi geometri ini sebenarnya materi semester satu di kelas sembilan. Nah, ada asal awal sejarah kenapa saya memilih materi ini. Materi ini adalah materi baru di kurikulum 2013. Jadi, dari sebelum kurikulum 2013, materi ini tidak diajarkan di SMP. Jadi, banyak sekali, terutama di daerah saya, guru-guru itu banyak, tidak terlalu fokus untuk mengajarkan, apalagi ketika UNBK, kan materi yang dikeluarkan kan irisan. Irisan dari K13 dan KTSP. Jadi, materi ini diajarkan, tetapi dia tidak keluar di UNBK. Jadi, banyak guru yang seolah-olah tidak terlalu fokus mengajarkan. Padahal materi ini nanti, jadi itu bisa dapatkan materi ini, ketemu dengan materi ini lagi di SMA. Jadi, kenapa kali ini di kelas sembilan ini saya mengambil materi transformasi geometri, dan nanti akan saya padukan penggunaannya dengan aplikasi GeoGebra. Gitu, Ibu Erna. Ibu Fida. Oh iya. Jadi, ceritanya seperti itu. Jadi, nanti adik-adik di SMP kelas sembilan ini, akan ketemu dengan materi ini di SMA nanti. Enak, nanti tolong diperhatikan dengan seksama. Mungkin yang mengikuti ini juga bukan hanya anak-anak, Ibu Fida, Bapak Ibu Guru, saya yakin juga akan mengikuti ini. Jadi, ini adalah tempat untuk saling berbagi, Ibu Fida. Bu Erna, saya mohon izin sekitar 2 atau 3 menit sementara Adhan di sini. Oh gitu, iya. Oke. Sampai saya kirim ini dulu nih. Sampai saya kirim ini. Nah, adik-adik, potensi dasar dalam transformasi geometri ini adalah menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk adik-adik keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Jadi, mungkin adik-adik pernah mendengar, ya, setiap istilah yang menggunakan kata trans di awal, ya. Jadi, ada transformasi, ada transportasi, ada transplantasi, ada transisi, dan lain-lain, ya. Nah, ternyata kata-kata ini adalah perpindahan dan perubahan. Mungkin adik-adik sudah pernah melihat film tentang transformer, ya. Transformer itu kan berarti di situ ada perubahan. Transformasi geometri di sini juga begitu. Jadi, transformasi dapat diartikan sebagai perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri itu dapat diubah letak dan bentuknya. Itulah pengertian dari transformasi geometri. Nah, pada transformasi geometri ada empat jenis. Yang pertama, itu adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua, itu adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, itu adalah dilatasi, perbesaran. Jadi, kalau dilatasi itu bisa perbesaran dan bisa kecilan. Nanti tergantung dari angkanya. Yang pertama, yang akan kita bahas itu adalah translasi. Di gambar sajian, di atas itu adik-adik bisa lihat apa yang dimaksud translasi. Jadi, dari gambar awalnya. Dari gambar awal. Gambar awalnya. Dilakukan translasi akan berpindah ke gambar yang kedua. Ini yang di, hanya penjabaran awal ke translasi. Mungkin ada-ada yang pernah lihat papan catur. Bu Erna sudah pernah bermain papan catur ya? Sudah, Bu. Ya. Cara bermainnya pasti sudah tahu ya. Ada langkah ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Itu juga berlaku di dalam translasi transformasi geometri. Nah, untuk translasi, jika suatu titik A itu X, Y, dilakukan translasi dengan X sejumlah A langkah dan menggeser koordinat Y sejumlah B langkah, sehingga diperoleh titik A, hasil akhirnya adalah ini. Maka, translasi dilambangkan di dalam koordinat kartesius. Ini titik awal. Itu adalah X, Y. Dilakukan translasi digeser sejauh A searah dengan sumbu X. Digeser sejauh B searah dengan sumbu Y, maka hasil titiknya akan berubah di sini. Jadi, X ditambah A, dan Y ditambah B. Nanti untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di GeoGebra. Saya pindahkan layarnya dulu. Sebenarnya, saya pindah layarnya ke GeoGebra. Jadi, adik-adik, adik-adik bisa dapatkan GeoGebra, aplikasi GeoGebra ini di GeoGebra.com. Atau kalau tidak, nanti di akhir pembelajaran kita kali ini, Ibu akan share link, sehingga adik-adik bisa mendownload dan menginstall GeoGebra di laptop masing-masing. Tapi, aplikasinya di laptop ya, bukan di HP atau di Android. Nah, tampilan GeoGebra-nya seperti ini. Ibu Erna, tampilan GeoGebra-nya sudah terlihat belum ya? Terlihat. Terlihat, oke. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau membuat titik, klik titik, point. Misalkan Ibu mau buat titik di 2,3. Ini di titik 2,3. Lalu kita akan translasikan. Jadi, pemakaian transformasi geometri itu ada di toolbar yang ini. Ini nanti ada refleksi, ada rotasi, ada translasi, dan ada dinotasi. Nah, kita akan translasikan melalui vektor. Kita akan translasikan titik ini melalui vektor. Jadi, mau digeser sejauh berapa? Misalkan ini titiknya saya geser sejauh 4, positif 4, sejajar dengan sumbu X, dan 3 sejajar dengan sumbu Y. Maka hasilnya, sebentar ya. Saya buat vektornya dulu. Jadi, kalau kita membuat vektor, lihat di garis. Kita akan buat vektor dengan panjang 4 ke kanan, dan 2 ke atas. Kita akan translasikan titik A ini berdasarkan vektor 4,2. Maka nanti hasilnya, jadi titiknya kita translasikan. Nah, akan menghasilkan titik yang ada di sini. Titik A, titik A ini 2,3. Ketika kita translasikan dengan 4,2, maka menghasilkan 6,5. Munculkan angkanya dulu, biar terlihat. Munculkan untuk koordinat kartesius-nya. Koordinat 2,3 ditranslasikan 4,2, hasilnya menjadi 6,5. Kita lihat hubungannya. Dari 2, translasikan 4 menjadi 6, 3, translasikan 2 menjadi 5. Kalau kita geser titiknya, misalkan menjadi 2,1, 2,1, maka hasil bayangannya menjadi 6,3. Ternyata, di situ didapat, X-nya dari 2 ditambah 4, menjadi 6. Dari 1 ditambah 2, menjadi 3. Kembali ke tayangan powerpoint-nya. Tadi sudah jelas, dari X,Y ditranslasikan oleh A,B, titik bayangannya adalah X ditambah A, dan Y ditambah B. Itu untuk translasi. Kita lihat contohnya. Dalam contoh, ditunjukkan segitiga ABC, segitiga ABC yang merah, A, B, C, ditranslasikan, 4 satuan ke kanan, dan tiga satuan ke bawah. Kalau ke bawah, berarti itu adalah nanti negatif. Kalau ke bawah, ini akan menjadi negatif. Jadi ini nantinya negatif. Jadi rumus yang tadi, X,Y, itu X ditambah A, X ditambah 4, karena satuannya 4 ke kanan, tiga ke bawah, berarti dikurangi. Beda antara. Jadi kalau ke kanan dan ke atas, itu positif. Ke kiri dan ke bawah, itu negatif. Maka hasilnya nanti, titik A, ini kan min 3,1. Jadi min 3 ditambah 4, 1 kurang 3, hasilnya adalah 1, min 2. Jadi ini titiknya adalah 1, min 2. Misalkan Ibu buat titik 1 lagi, misalkan di, min 3,3. Kita akan translasikan dengan cara yang sama, 4 satuan ke kanan, berarti kita geser 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 3 ke bawah, 1, 2, 3. Kan didapat, 1,0. Nah, 1,0 ini didapat dari mana? Ini didapat dari min 3, ditambah 4, 4 dari sini ya. Lalu 0 ini dapat dari mana? 0 dapat dari 3, dikurangi 3. Itu untuk translasi, nanti kurang jelas, atau perlu diulangi lagi, nanti di akhir ya. Begitu kan Ibu Erna, nanti saya selesaikan semuanya dulu, perlu tanya-jawab kan? Iya, lanjutkan aja Ibu Vida, nanti ada tanya-jawab sendiri di belakang. Oke, siap. Begitu. Kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan. Ibu Erna sering bercermin ya. Setiap hari, Gwi. Setiap hari. Jadi apa yang terlihat dicermin? Ada yang sama tidak? Dengan keadaan awalnya? Sama ya, Beya. Sama ya, sama. Kalau kita mendekat, berarti hasilnya, gambarnya juga ikut, mendekat, menjauh, hasil menjauh. Itu ya, itu pencerminan. Sifat-sifat pencerminan pada transformasi geometri. Ini nanti ada pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik asal 0,0, pencerminan terhadap X sama dengan H, pencerminan terhadap Y sama dengan K, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan main X. Kalau adik-adik lihat di buku, di buku siswa, itulah adik-adik langsung tertampang di situ, rumusnya. Jadi titik A, kalau dicerminkan terhadap sumbu X menjadi A, B. Titik A, B kalau dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi A, B. Tanpa adik-adik bisa bayangkan ini dapat dari mana. Lebih mudahnya itu adik-adik menggunakan GeoGebra. Ibu kembali lagi ke arah GeoGebra. Ibu kembali ke GeoGebra. Untuk yang refleksi. Nah, jadi, ini ya adik-adik ya, perhatikan. Ibu akan pakai contoh satu titik saja. Satu titik. Ibu akan pakai contoh 5,1 titiknya. Ibu munculkan klinatnya biar melihat. Ini titik 5,1. Kita akan mencoba merefleksikan terhadap sumbu X. Jadi, tadi refleksi itu ada 7 ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Titik asal 0,0. Ada garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan min X. Garis X sama dengan H. Dan garis Y sama dengan A. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama, titik ini kita akan refleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X yang ini ya, adik-adik ya. Caranya sama seperti tadi. Kita pakai toolbar yang di sini. Reflect. Inilah. Reflect about line. Berarti direfleksikan terhadap garis. Kita refleksikan terhadap garis. Ada-ada perhatikan. Titik ini direfleksikan terhadap sumbu X. Kita klik sumbu X. Nah, akan terlihat hasil bayangannya. Itu adalah 5, min 1. 5, min 1. Jadi, kalau kita geser titiknya. Kita geser titiknya. Lihat. Kalau menjauh dari sumbu X, dia ikut menjauh bayangannya. Kalau mendekat, ikut mendekat. Begitu ya. Kita coba. Kalau titik awalnya 5,3, hasil bayangannya adalah 5, min 3. Terjadi perubahan di ordinatnya, di Y-nya. Jadi, 3 menjadi min 3. Sedangkan absisnya atau X-nya tetap, yaitu 5. Sekarang kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y. Kita ambil titiknya. Ini. Refleksikan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Nah, hasil bayangannya di sini. Ibu akan geser titiknya. Misalkan 3,2. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya adalah min 3,2. Terjadi perubahan absis atau terjadi perubahan X. Dari 3 menjadi min 3. Tetapi nilai Y-nya tetap. Itu dulu. Ibu akan kembali ke tayangan PowerPoint-nya. Nah, tadi pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X itu nilai Y-nya yang berubah. Nilai Y-nya yang berubah. Jadi, A-nya tetap nilai B yang berubah. Nilai B yang berubah. Lalu pencerminan terhadap sumbu Y. Nilai Y-nya yang berubah. Nilai Y-nya tetap nilai X-nya yang berubah. Kondisikan sebentar. Ada beberapa noise. Kita lanjut ke refleksi terhadap garis J sama dengan X. Jadi, menekan titiknya 4,1, kita refleksikan terhadap garis J sama dengan X. Ini adalah garis J sama dengan X. Sama caranya, klik titik, lalu kita refleksikan terhadap garisnya. Lihat hasilnya, perubahannya, dari 4,1 menjadi 1,4. Kita geser coba. Kita geser ke... Kita geser ke 4,2. Refleksi terhadap garis J sama dengan X akan berubah menjadi 4,2,4. Apa yang terjadi, adik-adik? Ternyata dibalik nilainya. Sekarang kita akan refleksikan terhadap garis J sama dengan min X. Garis yang di... Sama, refleksi about line. Titik, direfleksikan terhadap garis. Ternyata hasilnya di sini. Ternyata hasilnya, dari 4,2 menjadi 2,4. Kita akan geser titiknya, biar bisa lihat terhadap bedanya. 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X menjadi min 1, min 3. Ayah, berangkat campira, sih. Angkanya dibalik dan diganti negatif. Alah, kalau pun nututi paling. Nututi paling. Sudah di mana, ya, Bu? Oke. Oke. Tadi sampai di sumbu X sudah, sumbu Y sudah. Nah, oh, titik 0, 0 belum ya. Ke garis X sama dengan H. Tadi dari titiknya, kalau titiknya A, B, angkanya dibalikan, berarti menjadi sumbu-sumbu. Bukan yang ini. Yang ini. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi yang ini. A, B, titiknya dibalik, berarti menjadi B, A. Dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, A, B dibalik dan diberi tanda negatif. Itu untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan Y sama dengan min X. Kita akan buat nanti, yang belum berarti titik asal. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kita kembali lagi ke GeoGebra-nya. Nah. Kita berhapus dulu. Biar tidak. Kita refleksikan titik E ini terhadap titik 0,0. Titik pusat dari sumbu koordinat itu adalah 0,0. Jadi kita coba refleksikan. Tetapi beda kalau yang tadi, refleksi terhadap garis. Kalau ini refleksi terhadap point. Reflect about point berarti refleksi terhadap titik. Kita klik. Klik titiknya. Klik titiknya lagi. Nah. Ternyata hasilnya adalah di sini. Yang tadinya 3,1 menjadi min 3, min 1. Coba kita geser ya. Apakah dia ikut bergeser? Di popi pas. 2,1 menjadi min 2,1. 1,3 menjadi min 1, min 3. Angka sama hanya diberi tanda negatif. Berubah menjadi tanda negatif. 2,1 menjadi min 2, min 1. Jadi kalau dengan GeoGebra ini ada yang perlu menghafalkan rumusnya. Yang penting ada yang bisa menggunakan GeoGebra. Ada yang sudah langsung tahu hasil bayangan dari titik. Ini akan ibu hapus. Kita akan refleksi terhadap garis X sama dengan. Atau Y sama dengan. Pertama ibu akan buat garisnya dulu. Garis X sama dengan 3. Ini adalah garis X sama dengan 3. Jadi X-nya 3. Kalau garis X sama dengan 3 berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Misalkan titiknya 5,1. Kita akan refleksikan setiap garis X. Jadi ini direfleksikan terhadap garis. Ternyata menghasilkan 1,1. Jadi angka koordinatnya atau Y-nya itu tetap. Yaitu 1. Yang berubah adalah ini. X-nya. Dari 5 menjadi 1. Kita ubah lagi titiknya. Misalkan 4,2 berarti menghasilkan 2,2. Kita geser lagi. 6,3. Jadi 0,3. Misalkan ibu ubah menjadi di sini. Bisa 1,3. Refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Nilainya menjadi 5,3. Jadi Y-nya atau ordinatnya itu tetap. Yang berubah adalah X. Begitu juga dengan garis Y sama dengan K. Bikin garisnya. Misalkan garisnya di sini. Kita akan refleksikan terhadap garis. Ini direfleksikan terhadap garis. Titik hasilnya adalah di sini. Kalau refleksikan terhadap garis Y sama dengan berarti nilai X-nya yang tetap. Kita lihat di materinya. Pencerminat terhadap X sama dengan H. Tadi nilai Y-nya tetap. Jadi ini nilai B tetap menjadi B. Yang berubah adalah dari A menjadi 2H dikurangi A. H-nya adalah garisnya di sini. Pencerminat terhadap Y sama dengan K. Nilai absisnya yang tetap. Jadi A-nya tetap. Nilai B-nya yang berubah. Berubah jadi 2K kurangi B. K-nya dari ini. Itu untuk pencerminan. Kita lihat contohnya. Segi 3 ABC. A, B, C. Titik A-nya min 1,1. Ini di sini min 1. Min 1, ini di sini 1. Berarti min 1,1. Min 1,3. Min 1,3. Di sini angka 3. Dan C, 6,3. 6,3. Akan direfleksikan terhadap sumbu X. Direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti titik A refleksikan terhadap sumbu X. Hasilnya di sini. Apa yang berubah? Nilai X-nya tetap. Nilai Y-nya yang berubah. B direfleksikan ke sumbu. Berarti bayangannya menjadi di sini. Di sini titiknya adalah min 1,3. Min 3 ya. Min 1, min 3. Lalu C, titiknya ini adalah 6, min 3. Dari min 1,1. Min 1, min 1. Min 1,3 menjadi min 1, min 3. 6,3 menjadi 6, min 3. Karena dari rumus tadi. Jika X, Y direfleksikan terhadap sumbu X. Refleksikan terhadap sumbu X. Maka nilai X-nya tetap. Yang berubah adalah Y menjadi min 1. Itu untuk refleksi. Kita masih ada dua lagi, Bu Erna. Terus ketiga. Itu adalah rotasi. Rotasi itu artinya diputar. Jadi bangun segitiga yang samar-samar ini, diputar. Akan menghasilkan segitiga yang baru. Kalian tahu tentunya ya, jam dinding. Bagaimana pergerakan jarumnya berputar kan. Kalian juga ke pasar malam. Akan pernah melihat biang lala. Pergerakannya bagaimana berputar. Dari hal yang kalian peroleh dari kedua contoh tadi, itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi, rotasi itu adalah perputaran. Rotasi itu juga sebagai perputaran, yaitu transformasi yang memindahkan titik ke titik yang lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, arah perputaran rotasi ini dibagi menjadi dua. Arah positif itu berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Arah negatif berarti searah dengan jarum jam. Jadi, kalau dalam koordinat kartesius, digambarkan di sini ya. A, lalu di sini Y, ketika diputar berlawanan arah jarum jam, kalau dalam rotasi itu positif. Tetapi kalau berputarnya searah jarum jam, itu arah rotasinya disebut sebagai arah negatif. Jadi, kalau berlawanan arah jarum jam positif, searah dengan jarum jam, nanti yang akan kita bahas, jadi bangun yang diputar, bangun yang diputar itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya mengalami perubahan sisi. Tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya melakukan perubahan posisi. Nah, nanti akan ada tiga. Rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat, lalu besar negatif 90 derajat, dan 180 derajat. Kita akan kembali ke GeoGebra. Ibu akan kembali ke GeoGebra. Nah, kali ini yang Ibu akan kasih contoh, itu langsung segitiga, bukan titik ya. Langsung segitiga. Jadi, di sini segitiga A-nya itu adalah 2,3. Segitiga B-nya 4,4. Dan segitiga C-nya 3,1. Kita akan mencoba untuk merotasi. Nah, kalau yang ada di toolbar yang ini, ini hanya berisi refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Nah, kita pakai yang ini, rotasi round point. Dalam materi SMP, kita hanya belajar titik pusatnya di 0,0. Jadi, kita akan buat titik pusatnya dulu. Nanti ketika adik-adik masuk ke SMA, akan belajar untuk memutar suatu bangun dengan titik pusat tertentu. Kalau kita sekarang baru belajar di titik 0,0. Nah, kita coba rotasikan. Bukan bangun ini, pusatnya 0,0. Besarnya berapa? Berajar. Gimana hasilnya? Ternyata hasilnya di sana. Nah. Dari ini, ABC, dirotasikan 90 derajat menjadi ABC. Kita perhatikan titiknya ya, adik-adik ya. Dari 3,1 jadi min 3 ini, A-nya dulu, A-nya 2,3 menjadi min 3,2 B-nya 4,4 menjadi min 4,4 sedangkan C-nya 3,1 menjadi min 1,3 apa yang didapat, adik-adik? Jadi, ternyata ternyata jika X,Y maka hasilnya hasilnya menjadi apa ya? kita lihat kita lihat 2,3 menjadi min 3,2 ternyata dibalik ya. 3,1 menjadi min 1,3 ternyata dibalik. Tetapi yang tadinya positif ini berubah menjadi negatif. berarti min Y min Y koma A 3,1 menjadi min 1,3 sorry, bukan A tapi X ya. Jadi, kalau X,Y menjadi min J,X ini ini kalau diputar berdasarkan aku kasih tebal tulisannya dulu kasih perbesar ini ini kalau diputar 90 derajat ini kalau diputar 90 derajat min Y koma X lalu bagaimana kalau kita putar min 90 kita ulangi lagi rotasi point 0,0 90 kalau negatif berarti harus searah dengan jam oke berarti hasilnya di sini dari 2,3 menjadi 3, min 2 sama dibalik ya oke 3,1 menjadi 1, min 3 berarti tulis X,Y akan berubah menjadi J koma min X ini ya 3,1 menjadi 1, min 3 2,3 menjadi 3, min 2 ini untuk yang 90 ini untuk min 90 dan kita satu lagi tadi 180 kita refleksikan satu lagi refleksikan bangun yang pertama dengan titik dengan sudutnya 180 derajat gambarnya berubah di sini ada-ada bisa perhatikan A dari 2,3 menjadi min 2, min 3 B dari 4,4 menjadi min 4, min 4 dari C 3,1 menjadi min 3, min 1 kenapa X,Y jika dirotasikan 180 derajat menjadi ada-ada bisa perhatikan 2,3 menjadi min 2, min 3 posisinya tetap 23 min 2,3 31 min 3, min 1 hanya diberi tanda negatif berarti min X min Y ini tebal perbesar hurufnya nah kita sudah dapat 3 rumus ini untuk rotasi 90 derajat ini untuk rotasi min 90 derajat yang satunya untuk rotasi 180 derajat kalau kita ubah titiknya dia juga akan berubah yang lainnya jadi ada ini bisa eksplorasi sendiri di GeoGebra ini kita akan kembali ke powerpoint jadi tadi yang 90 derajat itu hasilnya apa yang berubah untuk yang 90 derajat A,B maka negatif B,A untuk yang min 90 derajat itu apa terbalik B disini negatif A lalu untuk rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar 180 derajat kalau 180 tadi posisinya tetap sama tetapi dikasih tanda negatif berarti min A min A min B jadi perlu adik-adik ingat kalau rotasi 90 hasilnya adalah min B,A rotasi min 90 hasilnya B min A rotasi 180 hasilnya adalah min A min min B itu untuk rotasi jadi ini tadi ini contohnya diketahui trapezium W X Y Z dengan koordinat min 4,2 min 4,2 disini min 3,4 min 3,4 min 1,4 dan min 1,2 di rotasi terhadap 180 tadi kalau di rotasi terhadap 180 itu hasilnya apa dari A B menjadi min A min B jadi min 4,2 akan berubah menjadi 4,2 X nya min 3,4 diubah min A min B berarti menjadi 3,4 Y nya min 1,4 akan menjadi min 1,4 min 1,2 akan berubah menjadi 1,2 1,2 jadi kita terapkan rumusnya yang ini itu untuk rotasi dan satu lagi terakhir yaitu dilatasi dilatasi itu bisa diperbesar bisa diperkecil jadi dari yang gambar awal jadi gambar akhir diperbesar oke dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dilatasi dilatasi itu perkalian dari koordinat tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala jadi nanti akan ada faktor skala di dalam dilatasi faktor skala inilah yang menentukan apakah dilatasi merupakan perbesaran maupun pengecilan jadi jadi kalau nilai k lebih dari 1 maka dilatasinya itu adalah merupakan dilatasi perbesaran kalau k nya itu mulai dari 0 sampai 1 maka dilatasinya itu merupakan suatu perkecilan ini kita akan cari bangun kalau rotasi tadi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukurannya tetapi kalau dilatasi dilatasi ini mengalami perubahan bentuk dan ukuran ukurannya menjadi lebih besar atau lebih kecil kita akan cari dan di pusat A,B kembali dulu ke biogebranya karena paling mudah itu memang menentukan transformasi itu menggunakan biogebra dilatasi kita akan coba kita akan perbesaran dengan titik pusat 0,0 jadi kita akan buat titik 0,0 nya dulu kita dilatasi dilatasi bangunnya terhadap titik pusatnya 0,0 dengan faktor nah ini akan muncul faktor skala faktor skalanya 3 misalkan atau 2 dulu 2 dulu oke ah lihat adek-adek ternyata gambarnya menjadi lebih besar 2 kalinya ya sekarang kita coba kalau faktor skalanya kurang dari 1 misalkan dilatasi ini dengan faktor skalanya 1 per 2 kalau tadi kan 2 ini 1 per 2 berarti 0,5 bagaimana hasilnya oh ternyata hasilnya gambarnya menjadi lebih kecil atau setengah dari gambar yang sebelumnya ini berhubungan dengan faktor salah terus kalau faktor skalanya negatif apakah bisa bisa kita cek kita dilatasikan bangun yang pertama dengan titik pusat 0,0 faktor skalanya min 2 hasilnya bagaimana ya tidak ada ada di bawah nah gambarnya di sini kita perkecil dulu oke nah adik-adik bisa simpulkan di sini yang ini adalah faktor ini adalah gambar awal ini adalah dengan faktor skala 2 jadi hasil gambarnya diperbesar dengan arah yang sama ini faktor skalanya setengah berarti gambarnya diperkecil dan ini adalah faktor skala min 2 min 2 dan 2 bentuknya hampir sama hampir sama ya tetapi berbeda letaknya kalau yang 2 itu satu letak atau searah dengan gambar aslinya kalau yang negatif itu berlawanan arah dengan gambar awal atau segi 4 di awal nah bagaimana dengan nilainya bagaimana dengan nilainya kita coba kita cek ibu hapus dulu ya biar tidak yang kecil ibu hapus dulu biar tidak bertabrakan kalian lihat dari 1 2 menjadi 2,4 ini kenapa ada nolnya ini karena tadi tidak begitu pas ya jadi 2,3 menjadi 4,3 4,1 menjadi 8,2 ini ada hubungannya apa hubungannya adalah dikalikan dengan 2 sekarang dikalikan dengan faktor skalanya tadi 4 menjadi 8 4 menjadi 8 ini 2 menjadi 4 ini 1 menjadi 2 jadi 2 kalinya ya jadi kalau dalam kembali ke materinya bufida 2 menit lagi bufida oh iya sudah hampir selesai materinya sangat banyak tetapi kalau adik-adik langsung menggunakan GeoGebra itu cepat jadi tadi dengan faktor skala kalau nilainya A, B ini perbesar dengan faktor skala A berarti nilainya nanti akan menjadi A kali A ini K kali B ini saya salah ketik Ibu Erna disini ini saya perbaiki dulu agar ini tidak sama-sama A, B ya ini misalkan diganti dengan E I gitu saja biar tidak nanti tidak bingung jadi ini hasilnya akan K A dikurangi P yang ini K B dikurangi Ki itu untuk dilatasi ini contoh untuk dilatasi dari titik A 1,3 karena diperbesar 3 kali menjadi 3,9 2,3 menjadi 6,9 2,1 menjadi 6,3 jadi gambar yang di awal diperbesar 3 kali kita sudah selesai tinggal latihan-latihan soalnya saja Ibu Erna dengan Mbak Firna bisa minta bantu untuk membuka nanti mikrofon dari peserta terima kasih Bu Fida atas pemaparan materi buat anak-anak Ibu kasih kesempatan jika ada yang bertanya silakan share handnya di klik atau silakan chat atau mau ngomong langsung dengan presenternya Ibu silakan ada yang mau bertanya mengisi yang bertanya ya Bu Fida bisa dilanjutkan mungkin untuk menyelesaikan soal oh ya mungkin supaya anak-anak nanti dilihatkan soalnya saja dulu ya nanti biar anak-anak bisa mungkin nanti anak-anak ada yang langsung oh seperti itu silakan nah gampang tadi kita sudah membahas keempat transformasi geometri nah ada beberapa gambar ade-ade coba ade-ade tentukan mana yang merupakan translasi dari A B C D E dan F jadi mana yang merupakan translasi selesai pertanyaannya ya nanti ade-ade tinggal boleh langsung dijawab boleh kok jawabnya di kolom chat ada yang mau berbicara silakan ditulis di kolom chatnya jika ingin bertanya itu sudah ada tuh Bu Vida ya jawabannya ACD ACD ya ada lagi sepertinya belum ada ada lagi nak mungkin yang lain akan ditanya menanyakan lagi tadi kan ada empat itu kan yang dibahas ya ada translasi kemudian pencerminan ada rotasi ada dilatasi ada lagi baru satu yang menjawab betul atau salah tadi Bu Vida jawabannya kalau ACD untuk translasi baru satu ya atau kita tunggu atau satu saja langsung satu saja langsung betul atau ACD betul betul ya Reza tepuk tangan dulu buat siapa Reza nih ya Reza Apriyan betul ACD berarti mengikuti dari awal kalau jaman kita sekolah dulu belum ada ya GeoGebra nya ya jadi harus hafalkan rumus kalau kalau dulu ya harus buku kotak kecil-kecil gitu kan salah ngitung ya salah gitu ya kalau sekarang lebih enak mungkin ada lagi pertanyaan buat Bu Vida dari anak-anak ada yang mau disampaikan saya bahas yang tadi ya silakan Bu Vida jadi ini tadi translasi itu kan merupakan pergeseran kalau pergeseran berarti tidak ada perubahan bentuk ya tidak ada perubahan bentuk hanya mengalami perubahan posisi nah kita lihat kalau yang ini itu mengalami perubahan bentuk ya berarti ini bukan yang mengalami perubahan bentuk yang E dari kecil menjadi besar ini juga mengalami perubahan bentuk nah yang T bukan tidak mengalami perubahan bentuk yang letaknya hanya digeser saja itu ya itu A C dan D ya jadi ini salah itu itu penjelasan nah sekarang yang kedua dari gambar jika gambar warna biru merupakan bayangan dari gambar warna merah manakah yang merupakan refleksi saya kembalikan Ibu Erna silakan kalau ada yang dari adik-adik menjawab ada anak-anak yang mau menjawab lagi di mana gambar ini Reza lagi ini yang lain kemana ya ini ada 52 partisipan Bu Fida jadi yang ada di sini Reza menjawab A dan D kemudian Adisti menjawab A D E A D E kemudian ada Muhammad Katulistiwa A D E oke ada lagi Reza A D Adisti dan Muhammad Katulistiwa A D E tunggu lagi satu lagi ada yang mau menjawab lagi nak ada lagi dari Abizio Abizio ya A C D F A C D E F ada lagi dari Antonio David D E F D E F oke ada lagi yang A D E A D E wah banyak ya nah yang betul ini adalah yang menjawab A D dan E berarti cukup tangan selamat hebat untuk siapa Adisti lalu adekania dari hat katulistiwa gitu ya itu kalau jawabnya salah misalnya A D E F gitu tetap salah ya Bu Fidaya iya salah nah tadi tadi jawabannya adalah yang mana ya A sorry sorry salah Fidaya ada yang bertanya kenapa kalau menjawab salah ini mau rumo dijelaskan sayang A D E nah tadi ada yang menjawab mana dulu ya yang banyak jawabannya ya A D E F ada yang menjawab F ya ada yang menjawab F ya ya berarti tidak ada yang menjawab B berarti anak-anak sudah tahu kalau B itu bukan refleksi ya jadi kalau refleksi itu harus ada cerminnya ya harus ada cerminnya jadi harus ada garis di tengah-tengahnya itu namanya refleksi untuk refleksi tadi refleksi itu tidak mengalami perubahan ukuran ya tidak mengalami perubahan ukuran nah sekarang kita lihat kalau yang B ini jelas bukan refleksi tetapi apa translasi ya yang B jadi ini bukan dicerminkan yang C juga jelas bukan kita anggap saja ini yang biru sedang bercermin kan tidak mungkin hasilnya menjadi merah nah sekarang kita lihat yang F nah yang F ini banyak terjebak di F kita coba cek ya kita coba cek yang titik ini dicerminkan mungkin bisa jadi ya ini dicerminkan mungkin bisa jadi tapi coba lihat yang ini kalau dicerminkan ini harus ditarik garis tegak lurus ke cerminnya jadi ini harus ada garis tegak lurus ke cermin berarti hasilnya harus ada di sini jadi kalau pencerminan dari yang berwarna merah ini hasilnya harusnya harusnya seperti ini ini harusnya kalau pakai penggaris dia bagus ya ya itu pencerminannya mungkin ada yang mau bertanya dari adik-adik tentang refleksi ini dulu ada lagi nak kita ada perbatasan wang orang-orang jadi yang mau bertanya silahkan bertanya berarti tidak ada Bu Erna Bu Fida ini di kolom Q&A ada yang tanya sebelah mana YouTube saya tidak terbaca oh iya ini dari oh dia private ke saya apakah ada rekomendasi aplikasi pembantu tabel karter sius dengan platform HP ataupun Android begitu untuk di Android ya sepertinya ada sepertinya ada tetapi saya belum pernah menggunakannya ada ibu namanya apa lupa cuma belum pernah menggunakan untuk yang versi Android nya tapi ada mungkin bisa dicoba nanti ya di Play Store mungkin anak-anak bisa cek lagi sejenis GeoGebra kah Bu Fida hampir sama hampir sama hampir sama cuma kalau GeoGebra ini kan banyak beberapa materi itu bisa kita pakai GeoGebra jadi tidak hanya di transformasi geometri saja jadi nanti di akhir saya akan kasih tunjuk apa saja yang bisa digunakan dengan GeoGebra karena GeoGebra itu menurut saya lebih lengkap dan untuk lebih gampangnya nanti adik-adik aplikasi GeoGebra nya install yang 5.0 saja karena yang 6.0 memang agak agak susah yang versi lebih tinggi itu agak susah jadi kalau adik-adik mau menginstall GeoGebra itu ibu serankan yang lebih mudah dipelajari itu adalah GeoGebra 5.0 terima kasih ibu Fida atas penjelasan sebentar saya menjawab sila Syaharani dulu ya ke saya bagaimana cara menjawabnya menjawabnya langsung saja karena tidak ada kuis ya ibu Fida tidak ada kuis kita langsung tanya jawab ibu Fida masih ada berapa soal lagi kira-kira ibu Fida ada tiga saja kita lanjut ya tidak karena durasi ibu Fida oke silahkan lanjut silahkan langsung anak-anak menjawab anak-anak langsung menjawabnya tinggal tiga mana dipilih mana yang merupakan rotasi yang termasuk rotasi ya A B atau C C C Muhammad Katulisiwa C Reza juga C ada lagi yang lain Adisti C Abi C Fortuna Angeli C banyak yang C ini bu Fida sebenarnya mungkin Aino Rahman banyak yang C kira-kira sudah betul atau tidak bu Fida kalau yang menjawab C betul oke menjawab C betul nah sekarang masalahnya adalah yang B yang B apakah juga betul kita lihat di sini kalau kita rotasikan ya rotasikan 3 3,0 90 derajat pasti menjadi jadi ini kita putar dari sini ke 90 akan menghasilkan bayangan yang ini jadi B itu juga merupakan rotasi gitu jadi yang A saja yang bukan yang betul berarti cuma satu tadi ya Ibu Erna yang menjawab B dan C ini ada C yang menjawab oh iya Muhammad Katulistiwa menjawab B dan C ini juga oke Bu Fida boleh dilanjut lagi soal berikutnya oke soal berikutnya nah terakhir dua terakhir jika gambar warna biru merupakan bayangan gambar berwarna merah manakah yang merupakan dilatasi ini yang paling gampang ayo silahkan ada lagi ayo dilatasi ABCD ada lagi yang lain ABDE ini dari Antonio ada yang A dan B A dan B ya Katulistiwa juga udah ya itu ya ABCDE ABCDE ke saya juga ABCD ke saya ABCD ke saya Calvin Lewis jawabnya BDE BDE oke ABC mungkin Bu Fida bisa langsung di oh iya mana 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 yang yang dilatasi itu tadi kan perbesaran dan bisa diperbesar bisa diperkecil tetapi tidak merupakan bentuknya gitu kan jawabannya yang A B B yang F ini adalah kalau ini dikasih cermin ini bisa jadi sebagai pencerminan jadi jawabannya adalah A B DE apa ya ya Bu ya oke Reza betul lagi siapa lagi Katulistiwa betul kemudian Rehan juga betul oke sepertinya satu lagi Bu Fida soalnya sudah habis mana tadi satu saja satu lagi ya mungkin ada yang bisa membantu Ibu menjawab yang A saja ya karena kita mengingat waktunya sudah hampir habis yang A saja tapi satu titik saja kita coba pakai titik yang C adik-adik kita coba pakai titik yang C titik yang C itu koordinatnya adalah min 2 koma 1 silahkan coba adik-adik cerminkan 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 terhadap garis J sama dengan 1 kemudian translasikan min 4 dan 8 hasilnya berapa silahkan silahkan next satu lagi pertanyaan min 2 min 2 min 6,9 betul kah Bu Fida min 6,9 ada lagi ada lagi sampai 3 dulu Reza Adi 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 semuanya disebut ada lagi nak setelah Rehan Katulisiwa Mohd Katulisiwa min 6,9 satu lagi satu lagi nak boleh ya jawabannya adalah min 6,9 tidak 6,9 silahkan sudah betul tepuk tangan berarti sudah pintar semua ini berarti nanti ketika menghadapi materi ini di di apa di SMA nanti sudah tidak tidak khawatir lagi ya karena sudah jelas di waktu di SMP untuk garis Y sama dengan 1 kalau ibu buat garisnya ini Y sama dengan 1 kan di sini jadi ibu buat garisnya Y sama dengan 1 ini kan tidak di sini kalau titik C pas dicermin berarti pencerminannya hasil bayangannya tetap di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 kemudian di translasi min 4 8 min 4 itu kemana ke kiri karena ini kan searah sumbu X ini searah sumbu Y jadi ke kiri 4 1 2 3 4 ke bawah 8 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 8 jadi jawabannya sorry 8 8 8 8 8 karena positif berarti dari sini ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti menghasilkan min 6 9 jadi tadi refleksi terhadap garis Y sama dengan 1 tetap titiknya min 2 1 lalu ditranslasikan dengan min 4 8 ini ya berarti ini akan tinggal dijumlahkan saja di sini berarti ini min 6 di sini dapat 9 jadi jawabannya adalah min 6 9 nah itu saja mungkin dari Ibu pengennya Ibu bahas semuanya ya tetapi waktunya sudah tidak memungkinkan lagi jadi saya kembalikan ke Ibu Erna terima kasih Ibu Fida atas pemaparan materinya terima kasih juga buat anak-anak sekalian sudah mengikuti kegiatan Vicon Badas yang hari ini tetap semangat semuanya sebelum Ibu tutup Ibu simpulkan dulu bahwa untuk transformasi dalam GeoGebra ini tadi ada 4 yang kita pelajarin hari ini yaitu ada translasi kemudian ada rotasi kemudian ada refleksi dan dilatasi nanti kalau anak-anak masih pengen mengetahui lebih jauh lagi lebih detik lagi tentang GeoGebra bisa nanti menghubungi Bapak Ibu Guru masing-masing di sekolah atau boleh jabri-jabrian nanti dengan Ibu Fida terima kasih sekali Ibu Fida mungkin ada terakhir semangat buat anak-anak selama daring di rumah Ibu Fida terima kasih adik-adik semua yang sudah sampai siang ini mengikuti pembelajaran dengan DRB mohon maaf Ibu mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah kata atau mungkin tidak begitu jelas atau apapun itu tapi yang pasti tetap semangat dan Ibu menyampaikan sedikit pesan saja buat adik-adik semua stay at home tetap berada di rumah jangan kemana-mana jaga kesehatan dan kondisi mudah-mudahan kita bertemu lagi pada vikon-vikon berikutnya nanti setelah ini saya akan tampilkan nomor telepon yang bisa dihubungi kalau anak-anak adik-adik mau konsultasi dengan Ibu silahkan Sambil di-share sambil saya akan menutup kegiatan vikon kita pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fida yang telah memberikan penjelasan tentang pelajaran matematika di siang hari ini walaupun siang tapi tetap semangat nyata terima kasih juga kepada Mbak Firna selaku pada siang hari ini sama-sama Bu diberikan kepada saya anak-anak ini ada dari Ser ya itu adalah nomor dari Ibu Fida jika anak-anak ingin belajar langsung dari Ibu Fida ini syukur dofu-dofu mungkin artinya itu bahasa artinya terima kasih gitu maturnuun itu ya iya maturnuun ya gak apa-apa Adisti tadi sinyal saya jelek iya semangat Adisti mencoba lagi ya ikan besok masih ada lagi kesempatan terima kasih buat anak-anakku semuanya terima kasih buat Ibu Fida sukses semangat selalu Mbak Firda juga sehat terus kami dalam kegiatan pembelajaran daring atau VIKON pada kesempatan berikutnya terima kasih Mbak Firda ya terima kasih juga Ibu ya dan teman-teman tim pusdatin saya ucapkan Alhamdulillahirrohim terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Firda